Temuan kuliner enak nasi bebek songkem popki khas Madura yang berlokasi di sekitar terminal BSD, kuliner unik karena menggunakan mobil dalam berjualannya. Ada dua jenis porsi yakni porsi besar Rp30.000 dan porsi kecil Rp17.000. Sementara untuk yang tidak suka bebek, bisa memilih olahan ayam dengan bumbu hitam khas Madura. Agar rasanya tetap terjaga, bebek songkem disajikan dalam keadaan panas. Jadi bebek songkem yang sudah matang dari rumah, dipanaskan kembali ketika ada yang memesan. Untuk rasanya memang muntas bumbunya meresap ke dalam empuknya daging bebek, saking enaknya nasi pun nambah. Untuk para pemirsa Abinanu TV, silakan kunjungi dan nikmati nasi bebek songkem popki yang ada di sekitar terminal BSD Serpong, Tangerang Selatan, dijamin ketagihan. Saking enaknya daging bebeknya tak tersisa, pokoknya nasi bebek songkem popki BSD Serpong rasanya juara. Nasi bebek songkem memang enak, terbukti selain makan di tempat, saya pun bawa untuk makan di rumah selamat wisata kuliner di Tangerang Selatan.